Banyak pertanyaan di video gue tentang Bang, motor bebek bagusnya diapain ya? Nah, di episode kali ini Gue mau sharing tentang referensi model-model motor custom Yang bisa lo terapin di motor bebek Ngomongin motor bebek dengan scene custom Pilihannya memang gak banyak ya Misalnya kayak strip cup atau choppy cup Yang notobandnya cuma bisa diterapin di motor-motor dengan model sasis monocock Sasis monocock tuh kayak Honda C70 atau Honda Grand Terus gimana dengan motor-motor bebek yang bersasis backbone Kayak Yamaha Jupiter, Honda Supra, Suzuki Shogun Atau Kawasaki KZ misalnya yang motor lama Sebenernya teman-teman bisa ambil referensi dari style moped Nah, buat teman-teman yang belum pernah denger soal moped Gue mau jelasin sedikit nih Moped adalah singkatan dari motor pedal Artinya motor ini punya mesin yang kecil Tapi juga ada pedalnya Jadi bisa digues kayak sepeda Dulu, moped paling terkenal itu adalah merek Puh Tulisannya P-U-C-H Itu asalnya dari Jerman Nah, belakangan istilah moped semakin meluas Kayak motor-motor bebek yang ada di negara kita sekarang ini Juga disebutnya moped Motor-motor moped di luar negeri itu juga suka di custom Kayak di Indonesia nih ya Kayak misalnya model jeb style dan lain-lain Sedangkan untuk pemilihan detail Itu balik lagi tergantung konsepnya Misalnya kayak cafe racer Udah pasti bagian belakangnya itu memakai buntut tawon Sedangkan untuk bread cafe Itu sebenernya lebih kepada option Buat temen-temen yang pengen tampilannya cafe racer Tapi tetep bisa boncengan Modelnya cafe racer tapi gak pake buntut tawon Nah, itu bisa dibilang bread cafe Buat kalian yang pengen motornya itu bisa diajak berpetualang Bisa pilih genre tracker Di tracker ini udah pasti ground clearance-nya lebih tinggi dibandingin cafe racer Dan pemilihan bannya itu Dia memakai ban dual purpose atau ban pacul Untuk gue sendiri sebenernya gue pernah Beberapa tahun lalu bikin style moped ini Bahan yang gue pake itu adalah Honda Supra Oke, bagian-bagian yang kalian harus rombak Untuk bisa mengadopsi gaya moped ini Atau style moped ini adalah Yang pertama adalah bagian shockbreaker depan Biasanya yang bagian depannya itu punya as pendek Nah, untuk bisa mengadopsi style ini Itu caranya ada dua Yang pertama bisa hanya dengan menyambung bagian as shockbreaker Di bawah ketukan bubut dibikin lebih panjang Lalu untuk bagian atasnya itu bikin segitiga atas yang baru Jadi pake segitiga custom gitu ya bikinan Yang kedua bisa mengadopsi dari motor-motor batangan Misalnya kayak Honda Tiger atau Yamaha Scorpio Lalu bagian lain yang harus dirombak adalah bagian kasis Bagian backbone motor bebek di Indonesia itu Posisinya itu agak nanggung ya Jadi gak terlalu ke bawah, gak terlalu ke atas Senangkan di motor moped itu Bagian sasis tengah atau bagian sasis backbone itu Harus menjulur ke bawah Itu supaya ketika hasil jadinya nanti Kelihatan bagian tengah motor itu keliatan kopong Itulah yang bikin style moped ini keliatan unik Bagian pertama adalah swing arm Swing arm bawaan motor bebek itu udah pasti masih bisa dipakai lagi Lalu yang kedua adalah sistem kelistrikan Nah sistem kelistrikan itu Kayak misalnya CDI, aki, terus kabel bodi Bawaan standar itu semua masih bisa dipakai Lalu bagian lainnya misalnya kayak bagian velg Velg, tromol itu masih bisa dipakai juga Kalau misalnya motornya contohnya itu Supra Biasanya kan Supra itu bawaan pabriknya velgnya jari-jari Kalian bisa tinggal hanya ganti bagian velgnya aja Sedangkan bagian tromol itu bisa tetap memakai tromol bawaan motornya Part aftermarket yang kalian harus beli itu udah pasti Lampu depan, lampu sen, lampu belakang Setang juga harus diganti Sedangkan bagian yang harus dibikin itu adalah bagian tanky, jog, sparkboard depan, dan sparkboard belakang Sedangkan untuk bagian bodi samping itu opsional Tergantung konsep dan desain kalian Bisa pakai bodi samping, bisa nggak pakai juga Jadi kalau misalnya kalian pengen kelihatan tengahnya tuh kopong gitu ya Nggak usah pakai bodi samping Nah itu adalah gambaran kasar untuk kalian ngebangun style moped ini di motor bebek yang banyak beredar di Indonesia Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar moped ini Bisa tulis komen di bawah Gimana menurut kalian Style moped ini menarik Gue bakal ngedesain satu motor bebek untuk dirubah menjadi style moped Oke teman-teman segitu dulu Semoga episode kali ini bermanfaat Dan menjawab pertanyaan tentang bang bagusnya motor bebek diapain Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Terima kasih buat yang udah pada nonton Jangan lupa subscribe Dan ciao Sub indo by broth3rmax